Kita sebagai insan tour dan travel selalu mengedepankan pelayanan yang bukan untuk memikat hati manusia Tapi menjembatani umat Muhammad Rasulullah SAW ini bisa mengunjungi makom beliau di Kota Suci Medinah Sekaligus melaksanakan tawaf sa'i dan tahalul di Kota Suci Mekah ataupun Masjidil Haram Inilah maka marilah kita bersama-sama untuk khidmat kepada umat dalam hal melaksanakan ibadah Jadi Bapak Ibu Albilad ini sudah mempunyai cabang resmi di seluruh Indonesia Sudah 42 Pak ini masuk ke 43 Begitu Ustadz Ilyas saya ingin tahu dulu kantornya siapa di belakang Ustadz Ilyas Saya datang baru saya asesi untuk memberikan izin resmi untuk menjadi kantor cabang Albilad Pekalongan Dan saya sudah silaturrohim ke Ketua Yayasan Alhamdulillah sampai sekarang ini usus dari Pekalongan ini Alhamdulillah semua jamaah itu bisa berangkat dengan aman selamat semuanya Lancar tidak ada kendala pun Saya ucapkan congratulations for opening new office in Pekalongan Selaku Kepala Kemenang ya sangat familiar dan sangat dekat dengan Albilad dan Yayasan Asalamah Saya punya sejarah dan sampai sekarang punya sejarah dengan asal lama Maka harapannya pembukaan kemudian nanti kliennya tambah banyak dan tentu berkembang Kalau bisa sebulan 500 gitu kan Kemenang juga akan senang gitu Semakin banyak orang yang melakukan ibadah dan semakin banyak orang yang melakukan kebaikan Dan akan melakukan perubahan di masyarakat Itu yang pertama Terima kasih sudah menonton